maupun mental. Be creative with Bang Bukovin. Les atau Kursus Seni Menari Indah Balet aslinya berasal dari negara Italia lalu berkembang di negara Perancis. Tarian balet cukup populer dan banyak diminati di Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya sekolah dan tempat les balet yang menawarkan pendidikan balet mulai usia dini hingga kelas dewasa. Tak heran banyak anak kecil yang sudah tiawai meliukan badan melalui gerakan balet yang atraktif. Balet mengajarkan anak untuk mengikuti instruksi dan menerjemahkannya ke dalam gerakan dengan baik. Anak belajar bekerja di dalam tim dan yang paling penting yaitu meningkatkan kepercayaan diri anak. Balet tidak menuntut anak untuk bicara saat tampil tetapi menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan dirinya. Ini latihan yang sangat baik untuk anak yang pemalu. Biarkan anak mengembangkan talentanya secara alami dengan cara yang sehat, pemberian nutrisi yang baik, dan latihan teratur akan membantu mencegah terjadinya cedera yang dapat dialami ketika menari balet. Wah, memiliki anak yang pintar menari balet memang sangat membanggakan. Tidak hanya kegiatannya positif, namun gerakannya pun sulit dilakukan. Idealnya, anak belajar balet di usia 8-10 tahun. Tapi lebih muda dari itu juga bisa selama mereka punya konsentrasi yang baik, misalnya dari usia 4 tahun. Atau lebih tua dari itu juga bisa selama mereka mau mengejar pelajarannya. Karena di usia 8-10 tahun itu sudah belajar teknik balet yang sebenarnya dari dasar. Jadi kalau lebih tua dari itu, berarti dia harus mengejar lagi dasarnya. Gerakan dasar yang untuk usia 8-10 tahun yang mulai teknik balet itu adalah Plie, Batemontoujou, dan Rondejou. Manfaat balet bagi anak sebenarnya banyak ya. Karena mereka di balet belajar disiplin, belajar fokus, terus juga mereka bergerak jadi mereka aktif secara fisik. Terus mereka juga dengerin musik di kelas, jadi mereka belajar kesenian juga. Tipsnya awalnya ya berusaha mengikuti aja ya kalau memang kelasnya sudah berjalan, diikuti saja gerakan teman-temannya sama koreksi atau pasukan dari gurunya yang harus didengarkan. Karena kalau di balet, pasti ada banyak pengulangan gerak, ada banyak koreksi, misalnya salah harus dibetulkan, ya dia harus mendengarkan. Karena memang seperti itu caranya belajar balet. Yang paling penting sih niatnya sama motivasinya. Biasanya anak itu kalau udah niat, sudah minat, pasti dia akan ada motivasi untuk disiplin. Tapi kalau dia nggak suka sama balet itu, dia tidak akan bisa disiplin. Bagi anak-anak yang menyukai atau ingin belajar balet, yang terutama adalah harus mau bekerja keras dan disiplin. Asal kita mau latihan, asal kita mau bekerja keras, pasti gerakan sesulit apapun akan bisa kita lakukan pada akhirnya. Nah, menari balet menjadi alternatif kegiatan yang positif bagi anak Anda. Dengan menari, Anda menanamkan investasi yang baik secara fisik maupun mental kepada anak Anda. Be creative with Bambu Kopin. Terima kasih telah menonton!